Bab 1282. Informasi tentang Selena sangat mudah ditemukan, sehingga semua masa lalunya langsung terungkap di depan Marcus. Selena adalah putri keluarga Bennett yang sangat dimanja. Dia adalah seorang gadis yang sangat cerdas, tetapi putus sekolah karena seorang pria. Setelah menikah diam-diam selama beberapa tahun, hubungan mereka terus bermasalah hingga akhirnya berakhir dengan perceraian. Beberapa tahun yang lalu dia difonis menderita kanker. Saat sedang sakit parah, dia dikabarkan menghilang tanpa jejak di kota Arama. Ada yang bilang kalau dia sudah meninggal, ada juga yang bilang kalau dia menghilang dan ditinggal di hutan untuk dibiarkan mati secara perlahan-lahan. Selama tiga tahun terakhir ini, Harvey juga tidak pernah berhenti mencari. Marcus sendiri juga pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Hanya saja begitu Marcus melihat wajah mantan istri Harvey untuk yang pertama kalinya, dia merasa sangat gemas dengan wajah cantiknya yang bagaikan bunga, membuatnya ingin meremasnya hingga hancur. Kisah perselisihan di antara Harvey dan Selena, serta riwayat hidup Selena ini membuat Selena Bennett tidak mungkin menjadi siscafela. Apakah yang dia pikirkan selama ini salah? Warna rambut bisa diganti, bekas luka bisa ditutupi, bahkan wajah seorang pembunuh pun bisa ditutupi dengan riasan. Setelah melihat data Selena Bennett, Marcus mulai meragukan dirinya sendiri. Harvey mencintainya dengan sepenuh hati. Mana mungkin dia membiarkan Selena melakukan sesuatu yang sangat berbahaya? Apa alasan wanita itu melakukan ini semua? Selena sudah memiliki semuanya, uang, kekuasaan, dan status. Meskipun cincin itu sangat berharga, tetapi tidak berguna bagi negara arama. Jika benar-benar harus terjadi peperangan di antara kedua negara ini, mereka akan langsung menggunakan senjata untuk menghancurkan pangkalan, bukan malah mengambil risiko untuk mencuri cincin. Orang yang menginginkan cincin ini adalah orang yang ingin masuk ke pangkalan secara diam-diam dan tidak ada hubungannya dengan Harvey. Bos, untung saja kakakku sudah meningkatkan kemampuan cincin itu. Hanya kita yang tahu ada sistem peledak tambahan di dalamnya. Berita ini belum tersebar, jadi kerugian yang kita alami juga tidak besar. Sepertinya, orang yang ingin mendapatkan cincin itu adalah orang terdekat kita sendiri. Cincin yang rusak bisa dibuat ulang. Kerugiannya memang tidak termasuk besar. Tak disangka ternyata orang itu mengirim seorang wanita ke sini dan menginjak-injak harga dirinya. Urusan ini tidak akan semudah itu selesai begitu saja. Markus membaca berkas yang ada di tangannya itu lagi. Apa kali ini dia datang dengan keluarganya? Tanyanya, barusan aku sudah memeriksanya, meskipun dulu istrinya tidak pernah menampakkan diri, tetapi dia memang memiliki seorang wanita. Pasa berkata lagi, gosip di internet mengatakan kalau mantan istrinya sangat membencinya. Tapi, setelah kita melihatnya barusan, sepertinya gosip itu tidak benar. Mereka terlihat sangat saling mencintai. Pokoknya selidiki dengan benar, kalian harus berhasil menemukan wanita itu. Baik, kilat petir menyambar lagi. Cahaya kilat yang terang menerangi seluruh langit. Wajah Markus yang diterangi cahaya kilat jadi terlihat menakutkan bagaikan iblis yang keluar dari neraka. Sementara itu di pemandian air panas. Selena seperti seekor kucing manis yang bersandar di pelukan Harvey. Ombak besar sudah reda dan perlahan-lahan keadaan jadi tenang kembali. Melihat Harvey yang hanya diam saja, Selena berinisiatif untuk bergelayut di leher Harvey dan bertanya, Kamu masih marah? Iya. Ekspresi wajah Harvey jadi terlihat lebih seram di bawah cahaya remang-remang. Dia menatap Selena lurus tepat di matanya tanpa ekspresi. Ketika ujung jarinya menyusuri stiker tato di dada Selena, dia bertanya. Dengan menahan emosi, Sally, sejauh mana hubunganmu dengannya? Selena membalas tatapan tajam Harvey dan menjelaskan dengan lembut, Dia cuma pernah melihatku pakai kaos kutang. Sumpah, dia nggak pernah melihat bagian tubuhku yang lain. Markus pernah melihatnya mengenakan kaos kutang dan dia juga pasti menyadari kalau Selena tidak punya tato di dadanya. Itu sebabnya Selena sengaja menempelkan tato, supaya dia bisa mengelabui ingatan Markus tentang dirinya. Selena menggesek-gesekkan ujung hidungnya dengan ujung hidung Harvey. Bukannya kamu sudah pernah memeriksa semuanya. Kok masih nggak percaya denganku, sih? Selena mengangkat dua jari tangannya. Kalau kamu masih nggak percaya padaku, aku berani sumpah, selama sisa hidupku ini, suamiku hanya satu, yaitu Harvey Irwin. Kalau aku berhianat, aku rela mati. Um, Harvey menyumpal bibir Selena dengan menciumnya dalam-dalam. Sally, aku percaya padamu. Bab 1283 Hujan deras turun semalaman. Pagi hari, ketika matahari baru mulai terbit, Harvey melihat sekilas wanita yang berada di dalam pelukannya. Harvey menarik selimut secara perlahan, alhasilnya terpampanglah tubuh wanita yang tidak tertutup sehelai benang apapun dan tanda merah bekas gigitan Harvey pada tubuh wanita itu. Begitu Harvey terbangun, tidak lama kemudian Selena juga ikut terbangun. Selena menarik selimut untuk menutupi dadanya, kemudian melihat ke arah pria yang sedang merokok di halaman rumah sendirian. Selena memakai jubah mandi, berjalan ke arah Harvey dan memeluk leher Harvey dari belakang. Ada apa denganmu? Harvey langsung mematikan rokoknya. Kemudian, dia menarik Selena ke dalam pelukannya dan bergumam, Sally. Akhirnya Harvey merasakan apa yang dulu Selena rasakan. Perasaan antara memiliki dan takut kehilangan, seolah orang yang ada di depan matanya akan menghilang kapan saja. Jari-jari Harvey membelai wajah Selena dengan lembut seolah ingin mengukir wajah Selena di dalam benaknya. Apa kamu ini benaran, Sally? Tanya Harvey dengan tatapan tidak percaya. Jelas-jelas aku sedang memelukmu, tetapi kenapa rasanya seperti sedang bermimpi? Selena menarik dan meletakkan tangan Harvey ke dadanya untuk merasakan detak jantungnya. Apa kamu masih merasa seperti sedang bermimpi? Harvey melihat kedua mata Selena yang terlihat sedih. Selena sudah lama mengenal Harvey, tetapi baru kali ini Selena melihat Harvey seperti ini. Harvey, sebenarnya apa yang telah terjadi padamu? Harvey menatap Selena dengan tatapan serius, tetapi dia hanya menghela nafas tanpa mengatakan perkataan apapun. Apa kamu mau tidur lagi? Jika kamu sudah lapar beritahu aku, aku akan minta Chandra antarkan sarapan ke sini. Apa jadwalmu padat hari ini? Kapan kita akan pulang? Tanya Selena karena dia sudah tidak sabar ingin segera kembali ke negara mereka. Selena tahu Marcus pasti sedang mempersiapkan jebakan untuk menjebaknya, sehingga Selena juga tidak mau mencari tahu apa Johan masih hidup atau tidak. Sebenarnya Selena juga tidak terlalu dekat dengan Johan. Mereka hanya pernah menjalankan misi bersama sebanyak dua kali. Namun, sayangnya misi kali ini gagal. Hal ini membuat Selena ingin segera kembali ke negaranya agar dia bisa merasa tenang. Aku harus menghadiri rapat lima negara hari ini. Setelah selesai rapat, kita akan makan malam bersama. Kemudian, kita akan pulang ke negara kita keesokan pagi. Harvey memberitahu kegiatan dan rencananya kepada Selena, tetapi Harvey sendiri tetap terlihat penuh dengan kegelisahan. Selena tersenyum kepada Harvey dan berkata, bagaimana kalau aku memilihkan pakaian untukmu? Boleh. Selena memilihkan Harvey pakaian, merapikan rambutnya dan memakaikan dasi kepada Harvey seperti biasanya. Chandra juga sudah menyiapkan sebuah gaun buatan tangan berwarna putih untuk Selena. Gaun putih ini terlihat simpel, tetapi jika diperhatikan lebih saksama, akan kelihatan bahwa setiap pola bunga pada gaun ini disulam dengan tangan. Desainer menghabiskan waktu tiga bulan untuk membuat gaun putih ini. Selain gaun putih, Chandra juga sudah mempersiapkan sepasang sepatu hak tinggi dan kalung mutiara untuk Selena. Setelah selesai dirias, wajah Selena yang awalnya sudah cantik terlihat semakin cantik dan menawan. Ketika Selena mengingat kebiasaan Harvey yang dulu, Selena langsung menjaga jarak dengan Harvey. Kalian pergi saja dulu, nanti aku akan minta Alex. Harvey yang berdiri di bawah tangga, mengulurkan tangannya kepada Selena dan berkata, Sally, tidak peduli jalan ke depan penuh dengan liku ataupun mulus, aku berharap kita bisa melaluinya bersama. Selena menatap tatapan mata Harvey yang dingin namun serius. Selama ini, Selena selalu berharap bisa berdiri di samping Harvey di depan umum. Namun, Selena tidak menyangka apa yang telah diimpikannya malah terkabul setelah mereka bercerai. Setelah ragu untuk beberapa saat, akhirnya Selena mengulurkan tangannya kepada Harvey. Harvey meraih tangan Selena dan menggenggamnya dengan lembut. Selena melirik Harvey secara diam-diam, tetapi hal ini malah ketahuan oleh Harvey, karena itu, Selena bergegas mengalihkan pandangan matanya ke arah lain. Aku ini milikmu, jika kamu mau lihat ya lihat saja secara terus terang, kamu tidak perlu melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Setelah Harvey selesai berbicara, dia langsung menarik Selena ke dalam pelukannya. Kemudian, dia memeluk tinggang Selena dan menciumnya. Hembusan angin membuat bunga sakura yang berada di pohon jatuh ke tubuh mereka berdua. Raut wajah Selena merona merah karena malu. Dia menukul Harvey dengan pelan dan berkata, Jaga sikapmu di depan umum. Begitu Selena mengangkat kepalanya, dia langsung melihat raut wajah Marcus yang dingin itu. Bab 1284 Marcus menatap wanita yang sedang dipeluk oleh Harvey. Wanita yang ini sangat cantik seperti sebuah boneka. Wajahnya yang merah merona terlihat sangat manis dan menawan. Gaun putih yang dikenakannya membuat wanita ini terlihat semakin cantik dan anggun, bahkan lehernya yang putih juga terlihat sangat indah. Ketika wanita ini menyadari kalau Marcus terus menatapnya, dia berubah semakin malu. Kemudian, wanita itu mengerutu dengan nada pelan, Aku sudah memintamu untuk berhenti, lihatlah. Harvey meraih tangan Selena dan menciumi tangannya. Kemudian, Harvey menatapnya dengan tatapan penuh kasih sayang, Apa aku salah karena telah mencium istriku sendiri? Harvey mengatakan perkataan ini sambil menaikkan alisnya dan melirik ke arah Marcus, Apa Pak Marcus keberatan? Selena merasa sangat tidak berdaya. Setelah Harvey mengetahui perasaan Marcus terhadap Selena, Harvey langsung terus menempel di sisi Selena dan tidak pernah menjauh darinya sedetikpun. Marcus tiba-tiba teringat dengan informasi Selena yang pernah dibacanya sebelumnya, Bahwa Selena pernah mengalami keguguran. Setelah Selena dan Harvey bercerai, Selena kembali lagi mengalami keguguran, Sehingga sampai sekarang mereka berdua belum mempunyai anak. Kehidupan Selena tidak sebahagia yang diceritakan oleh Siska bahwa Selena memiliki empat orang anak. Meskipun bodi Selena mirip dengan bodi Siska, Tetapi yang lain sangatlah berbeda. Bagaimana mungkin ibu rumah tangga yang tidak lulus kuliah bisa menguasai ilmu medis yang begitu tinggi? Marcus mengalihkan pandangannya dari wajah Selena, Kemudian dia berkata dengan nada dingin, Tentu saja aku tidak keberatan. Karena bu Selena sudah jauh-jauh datang ke sini, Aku secara khusus mempersiapkan sebuah acara bagi bu Selena, Sekaligus aku mau meminta maaf kepada bu Selena mengenai kejadian semalam. Sebenarnya Selena hanya berencana, Menginap satu malam di tempat Harvey dan keesokan paginya langsung pulang. Saat ini, Selena tidak ingin berinteraksi terlalu banyak dengan Marcus, Tetapi karena Marcus sudah berkata demikian, Selena juga tidak sampai hati untuk menolaknya. Selena bersandar di tubuh Harvey dan berkata sambil tersenyum lembut, Apa itu tidak terlalu merepotkanmu, Pak Marcus? Suara Selena yang lembut sangat berbeda dengan Siska yang sering memarahinya dengan suara nyaring. Anda sudah terlalu sungkan, Bu Selena. Sebelumnya, kami sudah salah paham terhadap warga negara Arama. Jadi, aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk meminta maaf kepada kalian. Terutama, sebagai seorang tuan rumah, Tentu saja aku harus melayani kalian dengan lebih baik. Harvey memeluk Selena dan berkata dengan nada serius, Selly adalah orang yang sangat introver dan dia sangat jarang menghadiri acara seperti ini. Kamu boleh mempersiapkan berbagai acara untuknya, asalkan acaranya jangan terlalu ekstrim dan menakutkan. Karena, Selly adalah wanita yang sangat penakut. Baik, aku sudah mengerti. Silakan masuk ke mobil. Marcus menatap kedua orang itu masuk ke mobil. Jika dilihat dari belakang, baik bodi ataupun tinggi badan, kedua Selena hampir sama. Namun, yang membedakan mereka berdua adalah Siska sangat tomboy, cara jalannya sangat cepat dan lincah, sedangkan Selena sangat manja seolah harus digendong Harvey baru bisa berjalan dengan baik. Apa Marcus sudah berpikir terlalu banyak? Marcus mencari Siska di area kolam air panas semalaman, tetapi dia juga tidak berhasil menemukan. Siska, seolah Siska lenyap begitu saja. Hal ini membuat Marcus terus menatap Selena secara spontan. Saat ini, Harvey dan Selena sudah masuk ke mobil tetapi kaca mobil mereka masih belum tertutup sempurna. Melalui jendela mobil yang terbuka setengah, Marcus bisa melihat apa yang mereka lakukan di dalam mobil meskipun tidak bisa mendengarkan pembicaraan mereka. Marcus melihat saat ini Selena sedang mencium pipi Harvey dan kejadian ini membuat Marcus teringat akan kucing yang pernah diadopsinya. Kucing kecil itu sangat lembut dan sangat manja kepada Marcus. Setiap Marcus menggendongnya, kucing itu akan bermanja-manja dan menyandar di dadanya. Jika itu adalah Siska, ketika Marcus teringat dengan kejadian di mana dia memegang pecahan botol bir, dia langsung menyesal dengan emosinya yang tidak terkendali itu. Harvey meraih wajah Selena dan menciumnya sambil menaikkan jendela mobilnya agar Marcus tidak lagi memperhatikan mereka. Bab 1285 Sejak pagi, Selena sudah merasakan sepertinya Harvey sedang memikirkan sesuatu. Ketika mereka baru masuk ke mobil, Selena melihat kening Harvey mengerut kembali. Karena itu, Selena menciumi pipi Harvey dan berkata, kenapa wajahmu terus terlihat murung? Harvey terlihat hendak ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak jadi. Terakhir, dia hanya berkata, tidak ada apa-apa. Jika kamu tidak mau mengatakannya, aku akan terus menciumimu sampai kamu mengatakannya. Dasar wanita penggoda, ujar Harvey sambil memperdalam ciuman mereka. Ketika suasana di antara mereka semakin memanas, Selena langsung dorong Harvey menjauh. Kemudian, Selena bersandar di pundak Harvey, menggenggam tangan Harvey dan berkata, Harvey, meskipun kita sudah bercerai, kamu adalah orang terdekatku selain almarhum ayah dan anak-anak kita. Jadi, aku harap kamu mau memberitahu kepadaku setiap masalah yang kamu alami. Harvey menggenggam tangan Selena dengan erat. Kemudian, dia menatap Selena dengan tatapan serius dan berkata, Jadi, siapa dirimu sebenarnya? Sally atau Nadia, tubuh Selena langsung menegang sesaat. Jadi, kamu sudah mengetahui semuanya. Misi terbaru pembunuh tingkat profesional dalam kelompok Gangster X adalah mengambil cincin dan orang yang menerima misi ini adalah Nadia, sebenarnya aku dari dulu sudah meminta orang untuk menyelidikimu. Dari sana aku mengetahui bahwa kamulah yang membunuh hiu emas. Setelah Harvey keracunan, seseorang berhasil membunuh hiu emas yang sedang melarikan diri. Bahkan orang itu menggunakan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Harvey, yaitu memenggal kepala hiu emas dan mengeposnya di situs gelap. Selena tidak menyangkal, Ya benar, aku yang melakukan hal ini. Selama ini aku terus menyelidiki pelaku pembunuhan terhadap diriku. Meskipun selama ini tidak ada kabar, aku khawatir pelaku itu akan kembali beraksi setelah mengetahui bahwa aku masih hidup. Aku ikut bergabung dalam kelompok Gangster X ini juga karena aku ingin menjadi orang pertama yang mengetahui siapa pelaku pembunuhan terhadapku atau setidaknya aku bisa mendapatkan sedikit petunjuk dari setiap misi yang aku jalankan. Sally, aku sudah pernah mengatakan kalau aku akan membantumu untuk menyelidiki siapa pelakunya itu, tetapi kamu malah tidak percaya kepadaku. Kamu lebih memilih mengambil risiko dan melakukannya sendiri. Aku tidak ingin ada hal lain lagi yang merusak hubungan kita. Bagaimana kalau pelakunya ini adalah kerabatmu seperti kejadian Lani saat itu? Meskipun kamu sangat mencintaiku, di saat kritis seperti itu, kamu tetap akan mengarahkan senjata-mu ke arahku. Kedua mata Selena yang indah menatap Harvey dengan tatapan dingin. Aku tidak ingin kejadian ini terulang kembali. Aku bukan tidak percaya kepadamu, tetapi daripada aku bersandar dan terus mengandalkan orang lain, aku lebih memilih untuk berusaha sendiri. Harvey menghela nafas sejenak. Ternyata ini semua bisa terjadi karena kesalahannya. Harvey memeluk Selena dan meminta maaf. Sally, kedepannya, tidak peduli apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah mengarahkan senjataku kepadamu lagi. Dulu aku telah berbuat kesalahan besar, tetapi setelah aku melihat dirimu yang begitu bersinar dan menawan, aku takut kamu yang tiba-tiba menghilang dari hadapanku. Aku takut diriku sama seperti Markus, hanya salah satu objek dari misi yang harus kamu selesaikan. Apalagi saat ini kita sama sekali tidak ada ikatan apapun, aku takut. Saat ini Selena baru tahu apa yang dikhawatirkan pria ini. Selena mengangkat kepalanya dan menatap Harvey yang memakai topeng. Meskipun hanya dagu Harvey yang kelihatan, garis rahangnya juga terlihat sangat sempurna. Selena mengulurkan tangannya dan menyentuh alis, hidung Harvey yang mancung dan bibirnya yang tipis. Bagaimana mungkin kita tidak memiliki ikatan apapun? Kamu adalah ayah dari anak-anak kita, hal ini tidak akan bisa berubah sampai kapanpun dan juga tidak mungkin bisa tergantikan oleh siapapun. Lagi pula, aku tidak seberani yang kamu pikirkan. Lihatlah, ketika aku menghadapi masalah, aku tetap datang meminta bantuanmu, bukan? Selena kembali bermanja-manja kepada Harvey seperti seekor kucing. Lalu, Selena berkata, Harvey, apa kamu tidak bisa merasakan betapa aku membutuhkanmu? Melihat hal ini, Harvey yang tidak tahan dengan rayuan Selena langsung menarik Selena ke dalam pelukannya dan berkata, kamu, aku benar-benar tidak bisa terlepas darimu. Selena memeluk Harvey dengan erat, kemudian melingkarkan kedua tangannya di leher Harvey dan berkata, apa yang harus aku lakukan supaya kamu percaya bahwa aku mencintaimu? Sally, bagaimana kalau kita rujuk kembali? Bab 1286, pria yang dulunya begitu dingin dan arogan tetapi sekarang malah terlihat begitu rendah diri dan menyedihkan. Meskipun aku adalah seorang pria, aku juga butuh sebuah rasa aman. Bagiku pernikahan adalah fondasi dari rasa aman itu. Selena mengerutkan bibirnya dan berkata, menurutku pernikahan itu bukanlah sebuah rasa aman, melainkan sebuah belenggu yang tidak terlihat. Ketika mobil mereka sudah tiba di tujuan, Selena bergegas membersihkan bekas lipstik di bibir Harvey. Setelah itu, Selena tersenyum dan berkata, aku sudah cukup puas dengan keadaan sekarang. Selena mengeluarkan lipstik dari dalam tasnya dan memberikannya kepada Harvey. Bantu aku rapikan kembali lipstik di bibirku. Setelah Marcus selesai menyambut dan berbicara kepada para hadirin yang berasal dari luar negeri, Marcus masih belum melihat Selena dan Harvey turun dari mobil. Marcus meminta Pedro untuk mengantarkan para hadirin masuk ke ruangan, kemudian Marcus sendiri berjalan ke hadapan mobil Harvey. Chandra dan para pengawal lainnya hanya berdiri diam di samping mobil. Melihat hal ini, Marcus langsung emosi dan membukakan pintu mobil Harvey. Namun, ketika pintu mobil terbuka, Marcus malah melihat kejadian seperti ini. Harvey yang biasanya selalu bermusuhan dengan Marcus, saat ini malah memegang dagu Selena dan memakaikan lipstik di bibir Selena dengan lembut. Tatapan mata Harvey terlihat sangat tulus dan gerakan tangannya terlihat begitu lembut seolah Selena adalah seorang dewi. Selena mengerucutkan bibirnya dan tersenyum kepada Harvey sambil berkata, Harvey, apa aku terlihat cantik. Senyuman Selena membuat Marcus terlena. Selama ini Marcus belum pernah melihat ada senyuman yang begitu indah di dunia ini. Wajah Selena sangat cantik dan menawan, tetapi matanya sangat jernih dan murni. Tentu saja Sally ku paling cantik. Selena menolehkan kepalanya dan melihat Marcus berdiri di sana. Setelah itu, Selena langsung tersenyum canggung dan berkata, Maafkan aku, tadi lipstikku luntur. Apa kami sudah telat? Marcus mengalihkan pandangannya dan berkata, Tidak. Tidak tahu kenapa setiap kali Marcus melihat Selena, amarahnya langsung reda. Harvey mengulurkan kakinya yang panjang dan turun dari mobil. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya kepada Selena dan mempersilahkan Selena keluar dari mobil. Sepasang suami istri ini sepertinya memang diciptakan untuk bersama. Begitu mereka turun dari mobil, mereka langsung menarik perhatian orang banyak. Marcus menatap wajah Selena dan berkata, Bu Selena, hari ini bawahanku akan menemani Anda seharian. Kita akan bertemu kembali pada jam makan siang. Baiklah kalau begitu. Mohon maaf telah merepotkanmu, Pak Marcus, ujar Selena dengan jujur, sama sekali tidak terlihat pura-pura. Harvey merapikan rambutnya dan mencubit tipi Selena yang cantik serta berkata, Tunggu aku. Baik. Chandra bergegas mengikuti Selena karena tugasnya memang melindungi Selena. Pasa berjalan ke hadapan Selena dan berkata, Bu Selena, kereta kuda Anda sudah tiba. Ayo, kita jalan ke sana. Boleh aku tahu siapa namamu? Namaku Pasa. Baiklah Pak Pasa, maaf telah merepotkanmu. Selena mengikuti Pasa berjalan ke arah kereta kuda dan naik di dalam kereta kuda. Saat ini, Selena baru tahu bahwa tempat yang dia tinggalin selama setengah bulan ini begitu besar. Selama ini, aktivitas Selena hanya di rumah sakit nasional dan ruangan kamarnya. Ini adalah pertama kalinya Selena mengelilingi istana dengan status nyonya Harvey. Setelah Selena masuk ke kereta kuda, Pasa menjalankan kereta kuda itu sambil bertanya, Bu Selena, aku dengar orang lain berkata bahwa Bu Selena dan Pak Harvey sudah bercerai, tetapi aku lihat hubungan kalian berdua tetap sangat harmonis dan akur. Apa selama ini kalian berpura-pura bercerai? Selena tersenyum ramah dan berkata, Ya, kami bercerai karena ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan terjadi di antara kami. Namun, setelah melewati berbagai masalah, kami memutuskan untuk kembali bersama. Hubungan percintaan kalian berdua sungguh romantis dan harmonis. Sayangnya, hubungan percintaan bos kami tidak begitu mulus. Dia sudah berumur tetapi sampai sekarang masih lajang. Waktu itu dia berhasil menemukan seorang wanita yang berhasil membuatnya jatuh hati. Bahkan, dia rela melakukan apapun demi wanita itu, tetapi sayangnya wanita itu adalah seorang penipu. Hai, sungguh menyedihkan sekali nasib bosku. Pasa berhenti sejenak kemudian lanjut berkata, Bu Selena, apa yang akan anda lakukan jika anda ditipu oleh seseorang? Bab 1287 Selena tahu betul bahwa Pasa sedang mengujinya. Selena menjawab dengan senyum yang anggun, Kalau saya tertipu, saya akan mengambil pelajaran dari pengalaman ini dan tidak akan mudah percaya lagi pada orang lain ke depannya. Pasa tidak bisa menemukan petunjuk apapun dari ekspresi Selena yang tetap tenang dan hanya bisa berhenti mengujinya. Dia kemudian dengan serius, memperkenalkan pemandangan di dalam istana pada Selena. Ketika berjalan semakin dekat ke rumah sakit nasional, mereka tiba di sebidang tanaman obat yang sedang bermekaran dengan sangat indah. Ini adalah bunga nasional kami, bunga mulberry. Bunganya yang indah dapat dikeringkan dan digunakan sebagai obat. Buah dan batang bunga juga dapat dimakan. Selena berkata, Hmm, saya pernah mendengar bahwa 60 tahun yang lalu negara China mengalami bencana besar, bencana alam dan bencana buatan manusia, banyak peperangan di mana-mana, ditambah lagi dengan kekeringan yang menyebabkan gagal panen. Banyak orang naik ke gunung untuk mencari tanaman liar sebagai bahan makanan. Tanaman ini memiliki daya tahan yang kuat, bisa hidup sepanjang tahun, dan semua bagian dari kelopak bunga hingga akar dapat dimakan. Tanaman ini membantu banyak orang melewati masa kekeringan tersebut dan kemudian ditetapkan sebagai bunga nasional. Lumayan juga, nyonya benar-benar berpengetahuan luas. Sekarang keadaan di negara kami baik-baik saja, tidak kekurangan pangan dan sandang. Banyak anak muda di negara ini bahkan tidak tahu asal-usul bunga nasional. Pasa membalikkan topik, di sebelah sana rumah sakit nasional, saya dengar Nona Selena dulu juga belajar ilmu kedokteran, apakah Anda tertarik untuk pergi melihat-lihat? Di dalamnya ada banyak tanaman obat. Selena tahu Pasa pasti akan menggunakan trik ini. Jika Selena menolak, akan terlihat terlalu mencurigakan. Selena hanya bisa mengiakan, saya memang belajar ilmu kedokteran, tapi saya harus menghentikan pendidikan saya karena beberapa masalah pribadi. Lagi pula, spesialisasi saya di bidang pembedahan, jadi saya tidak tahu apa-apa tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Tidak apa-apa, rumah sakit nasional juga memiliki beberapa praktisi pengobatan tradisional Tiongkok. Mungkin bisa saling bertukar informasi sebentar. Baik kalau begitu, Selena merasa mustahil jika mereka masih akan memaksa dirinya mengakui bahwa dia adalah Siska. Dia juga penasaran dengan cara apa lagi yang bisa Pasa lakukan. Hari ini kebetulan kami telah menyiapkan sirupir, ini adalah salah satu hidangan khas kami di sini, apakah Nyonya ingin mencobanya? Jadi merepotkan Anda. Selena berhenti dan menunggu Pasa memimpin jalan. Pasa pasti ingin mengujinya, jika dia adalah Siska Vela, sangat mungkin dia akan refleks langsung pergi ke restoran. Pasa tidak mungkin tahu bahwa Selena telah melatih naluri-naluri seperti ini sejak lama. Untuk menjadi pembunuh kelas S, selain berani, yang lebih penting lagi adalah harus teliti. Silakan lewat sini, Nyonya, Pasa membuat isyarat untuk mempersilahkan. Baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara panggilan yang tidak asing dari belakang, Dr. Siska. Dr. Siska, Selena hampir saja menoleh. Dia tetap berbicara dengan Pasa tanpa ada perubahan sedikitpun pada ekspresinya, apakah semua ini adalah tanaman obat. Kalau tidak dikasih tahu, saya akan mengira ini adalah tanaman hias. Lihatlah bunganya begitu indah, saya ingin tahu apakah cocok untuk ditanam di dalam rumah. Suara tersebut semakin mendekat dan bahunya tiba-tiba ditepuk oleh Watson. Dengan napas tersengal-sengal, Watson berlari ke depannya dan berkata, Dr. Siska, saya memanggil Anda, kenapa Anda malah tidak menjawab? Anda, Anda siapa? Watson terlihat bingung melihat wanita yang secantik peri di depannya. Pasa menegurnya, Dr. Watson, ini adalah istri jenderal negara Arama, apa yang sedang kamu lakukan? Nyonya jenderal, Watson menggaruk kepalanya, wajahnya terlihat canggung, maaf nyonya, siluet Anda mirip dengan seorang dokter di rumah sakit nasional, tadi saya salah orang. Selena tersenyum perlahan, tidak apa-apa, ternyata Anda memang sedang memanggil saya. Saya kira Anda memanggil orang lain. Watson terpesona oleh senyum yang terpampang di wajah Selena, wanita ini cantik sekali. Bab 1288, ngapain masih di sini, kamu mengganggu aktivitas nyonya. Pasa menendang betis Watson, pada saat ini barulah Watson tersadar, maaf, maaf, saya akan segera pergi. Oh ya, Kak Pasa, mengapa Dr. Siska belum datang kerja hari ini? Orang-orang di rumah sakit nasional belum tahu apa yang terjadi semalam, Selena merasa sedikit bersalah, mereka benar-benar menganggapnya sebagai teman. Jangan terlalu banyak omong kosong, cepat pergi sana, Pasa mendesak. Setelah Watson pergi, Pasa akhirnya berbalik dan melihat Selena, maafkan saya, nyonya, ini adalah kejadian yang tidak terduga. Tidak apa-apa, salah mengenali orang sering terjadi kok. Selena menjaga pembawaannya yang anggun dan lanjut berjalan bersama Pasa. Pasa sedikit mengernyitkan kening, serangkaian pengujian yang telah dilakukan sejauh ini tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ada yang salah dengan Selena. Mengendus aroma parfum yang kuat di udara, Pasa teringat pada ciri khas Siska Vela yaitu aroma obat yang ringan di tubuhnya, tetapi orang ini aromanya lebih mirip aroma bunga. Semua orang mengatakan bahwa dengan mencium aroma, kita bisa mengenali seorang wanita. Tidak ada yang salah jika wanita suka menggunakan parfum, dan Pasa juga tidak bisa meragukannya hanya berdasarkan aroma tubuhnya. Begitu mengetahui bahwa Selena datang, kepala rumah sakit juga datang untuk menyambutnya secara pribadi dan membawanya berkeliling rumah sakit nasional. Saat Selena sedang minum sirup pir, Pasa menarik kepala rumah sakit ke samping, Paman, apakah kamu mencium aroma tubuhnya? Apa aroma yang tercium dari tubuhnya? Ini adalah aroma dari beberapa jenis bunga dan ekstra kayu cendana, kuat dan dominan. Orang seperti aku tidak tahu banyak tentang parfum. Apakah tercium bau tanaman obat juga? Tidak ada, kata kepala rumah sakit sambil menggelengkan kepala, di mana dokter Siska sebenarnya. Sudah jam segini tapi dia belum datang kerja. Pasa masih belum tahu bagaimana menjelaskan tentang perempuan penipu itu dan hanya bisa berkata dengan ekspresi datar, dia hanyalah seorang penipu, dia tidak akan kembali lagi, jangan tanya lagi. Penipu, dia menipu apa? Kata kepala rumah sakit dengan bingung, aku tidak melihat ada tanaman obat yang hilang. Aku harus meminta Watson untuk memeriksa dan menghitung dengan baik, untuk melihat apakah beberapa akar ginseng berusia ribuan tahun itu yang dicuri. Pasa terdiam, dia melihat melalui pintu kaca, Selena duduk dengan tegak, memegang sendok sup dan minum dengan anggun. Gerakannya terlihat begitu anggun dan elegan, terlihat seperti seorang putri dari keluarga terhormat. Sedangkan Siska Vela sering duduk makan bersama Watson di tangga depan, mana mungkin bisa dibandingkan dengan wanita berstatus tinggi seperti ini. Meskipun dia juga berharap Selena Bennett adalah Siska Vela, namun setelah berkali-kali mengujinya sendiri, jawabannya jelas bukan. Di sore hari, rapat besar juga telah berakhir. Pasa juga secara khusus membawa Selena untuk menonton pertunjukan teater khas negara China yang sangat penuh dengan sejarah dan budaya. Ketika Harvey keluar, dia langsung melihat Selena yang sedang merunduk ingin memetik bunga. Harvey segera menariknya ke dalam pelukannya dan mengambil bunga ungu yang cantik itu untuk diselipkan di rambut Selena. Selena sibuk memeluk lengan Harvey dengan mesra dan bertanya, Sudah selesai. Sudah, sudah lama menunggu ya. Nggak lama, aku juga baru tiba. Harvey sangat menyukai penampilannya yang manis ini, dan mengulurkan tangan untuk mengusap hidungnya, Yuk pergi makan. Sambil berbicara, dia memeluk Selena seolah-olah tidak ada orang lain di sana dan membawanya pergi tanpa memedulikan ekspresi orang-orang di belakang mereka yang bola matanya hampir copot. Itu beneran Davy Lowen. Dua tahun yang lalu ketika dia datang ke negara kita, saya sengaja mencari beberapa wanita seksi untuk menemaninya, tetapi semuanya diusir olehnya. Kabarnya dia suka pria, saya pikir dia penyuka sesama jenis. Seorang tamu asing yang juga melihat pemandangan tersebut berkata, Jangan dibahas lagi, justru karena itu, saya mencarikan beberapa pria untuknya. Semuanya dipukuli dan diusir dengan wajah babak belur, mengerikan sekali. Benar-benar tidak disangka bahwa jenderal terkenal Davy Lowen ternyata adalah suami yang bucin sama istrinya. Bab 1289, Harvey juga sebenarnya kedengaran komentar-komentar mereka. Selena menyikutnya dan berbisik di telinganya, bucin sama istri. Harvey dengan santai menarik Selena ke dalam pelukannya, dengan senang hati. Harvey tidak malu-malu untuk bermesraan dengan Selena di depan umum. Wajah Selena merah padam, sementara Harvey tidak peduli sedikitpun. Sebuah tangan dengan tulang dan urat yang menonjol mencubit pipi Selena yang lembut, kamu toh bukan anak kecil lagi, kenapa masih malu-malu? Selena selalu malu-malu melakukan hal seperti ini. Bagaimanapun juga, dulu ketika mereka masih bersama, mereka selalu bertemu secara diam-diam, tidak pernah terang-terangan. Itulah sebabnya dia merasa tidak nyaman. Begitu keluar, Marcus melihat sepasang suami istri yang sedang bermesraan ini dan bertanya-tanya apa yang Harvey katakan sampai-sampai wanita itu terlihat malu-malu. Dia tidak berbicara dan menjauh dari kerumunan. Pasa berjalan ke sisinya dan berkata dengan suara rendah, sudah kucek, dia bukan si skavela. Marcus menggigit sebatang rokok di mulutnya. Dengan ekspresi muram dan tidak jelas, dia berkata, yakin, ya, aku tadi mengujinya dari beberapa aspek, bahkan tidak ada refleks sedikitpun, Pasa menghela nafas, meskipun aku juga berharap adalah benar dia, tapi dia memang bukan. Terdengar suara korek api, Marcus menggigit rokok dan menghirup dua kali, membiarkan nikotin berputar di saluran paru-paru sebelum perlahan-lahan dihembuskan keluar. Suaranya sedikit serak setelah semalaman tidak tidur. Kalau begitu, kemana perginya dia? Siska vela seperti bidadari yang berubah menjadi kupu-kupu dan menghilang tanpa jejak tadi malam. Pasti akan ditemukan, aku sudah memerintahkan orang untuk menutup pemandian. Marcus melemparkan rokoknya dan menuju ke ruang pesta. Hari ini Selena juga diberi tempat duduk, tepat di sebelah Harvey. Tengah hari adalah waktu makan siang bebas, tanpa kehadiran media dan suasana yang tidak seformal biasanya. Harvey sangat dingin terhadap siapapun, sehingga tidak ada yang berani berbicara dengannya dengan santai. Mereka semua tahu dia memiliki temperamen yang buruk. Sebelumnya dia jarang sekali menghadiri pertemuan seperti ini. Sekalipun dia datang, dia hanya akan mengikuti formalitas dan langsung pergi. Hari ini ada seorang gadis cantik yang duduk di sebelahnya, dan hal ini langsung menarik perhatian semua orang. Karena jenderal yang terkenal menyukai sesama jenis itu saat ini malah sedang dengan patuhnya mengupas udang untuk orang lain. Ujung jarinya yang panjang dengan cepat memelintir kepala udang dan mencabutnya, lalu mencelupkan udang tersebut ke saus dan menyuapkannya ke mulut Selena. Setelah menggigit sekali, Selena menyipitkan matanya. Air mata menggenangi matanya yang besar. Ujung hidungnya juga merah merona. Pedas. Selena melihat Harvey dengan sedih. Harvey buru-buru memberinya jus jeruk dan Selena meminumnya dengan lahap. Semua salahmu, kamu memberiku terlalu banyak wasabi. Baik, baik, semuanya memang salahku. Maafkan aku, istriku tercinta. Wajah Harvey penuh penyesalan. Tamu asing lainnya di samping, nonton mereka saja aku sudah kenyang, bagaimana denganmu? Selera makanku sudah hilang. Marcus merasa bahwa perilaku keduanya terlalu dibuat-buat, tetapi Harvey tidak menunjukkan sedikitpun kepura-puran dalam tatapan penuh sayangnya. Selain itu, siapa yang bisa memaksa seorang pria heteroseksual yang jantan seperti Harvey Irwin untuk melakukan adegan seperti ini jika dia sendiri tidak menginginkannya? Semua informasi masa lalu menunjukkan bahwa Selena Bennett adalah seorang gadis cantik yang periang dan sesuai kepribadiannya, dia sering bersikap manja ketika bersama dengan kekasihnya. Marcus menggosok pelipisnya, jangan-jangan dia sendiri yang berpikir terlalu banyak. Dengan sudut matanya, Selena bisa melihat Marcus yang sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sepertinya Marcus sudah membatalkan niatnya sekarang. Tiba-tiba pinggangnya diputar oleh seseorang, Selena baru sadar dari lamunannya dan bertemu dengan tatapan dingin Harvey. Setelah makan, Harvey menolak jadwal selanjutnya. Perjanjian toh sudah ditanda tangani, jadi dia memilih untuk menghabiskan sisa hari dengan Selena. Baru saja masuk ke dalam kamar, dia langsung menekan Selena ke dinding dan menciumnya dengan ganas. Bersambung kebab 1290. Terima kasih.